Hai, jumpa lagi dengan saya Johan di Indonesian Pro EV Channel. Saya yakin kalian sudah nonton video saya yang sebelumnya mengenai siapakah Pro EV itu, dan siapakah customer di dalam Pro EV, dan juga aplikasi apa saja di dalam Pro EV itu. Bagi kalian yang belum nonton videonya, saya akan taruh link videonya di description di bawah ini. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu EV system dan subsystem, apa tujuan dari sistem kontrol, dan apa keuntungan menghubungkan sistem EV itu ke jaringan atau network. Dan sebagai bonusnya, saya akan menjelaskan pentingnya mengerti bagaimana environment atau lingkungan itu mempengaruhi sistem yang akan kita bangun. Tentu, sebelum kita memulai video ini, please like and subscribe terlebih dahulu. Ya, saya tungguin. Baiklah, yuk Pro EV here, let's carry on. Terima kasih telah menonton! Oke, pertanyaan pertama adalah, apa itu EV system? Industri EV itu membantu orang berkomunikasi dengan cara memberi mereka akses ke sistem EV. EV system adalah gabungan dari dua atau lebih peralatan audiovisual yang bekerjasama untuk membuat komunikasi itu bisa berjalan. Contoh yang paling simpel adalah, coba lihat foto ini. Peralatan tersebut bisa terkoneksi via kabel ataupun wireless. Bisa terkoneksi ke power, listrik, ataupun tidak. Sebuah PA system atau public address system, ya, merupakan contoh dari EV system. Sebuah loudspeaker di toko terhubung ke amplifier dan mikrofon. Ya, ini membuat karyawan toko bisa memberikan informasi tentang produk ataupun promo yang lain-lain ke pengunjung toko. Video conference adalah contoh salah satu EV system juga. Mikrofon dan loudspeaker bisa membuat orang mendengar satu sama lain. Kamera dan display bisa membuat mereka bisa melihat satu sama lain. Sistem secara keseluruhan bisa membuat orang dari lokasi yang berbeda bisa melakukan face-to-face meeting. Proyektor dan layar di ruangan penyimpanan bukanlah sebuah EV system. Peralatan EV harus memenuhi kebutuhan komunikasi agar menjadi sebuah sistem. So, apa tujuan dari EV system? Tujuan EV system adalah bagaimana kebutuhan komunikasi itu bisa terlaksana. Nah, itu berarti tujuan EV system tidak disimpulkan dengan apa daftar dari perangkatnya. Kalian juga tidak dapat menyatakan tujuan sebuah sistem dengan menjelaskan apa yang dilakukan sebuah peralatan. Misalnya, menampilkan gambar, memutarkan audio yang direkam, bahkan mengadakan video conference. Ini semua bukanlah tujuan sistem. Tujuan sistem adalah tugas yang digunakan oleh klien untuk menggunakan sistem tersebut. Misalnya, monitoring lokasi pesawat. Kelompok pelatihan 50 mahasiswa kedokteran tentang prosedur bedah. Memperkenalkan produk baru pada banyak orang di acara konferensi pers. Memberitahukan ke semua orang di perusahaan tentang perubahan kebijakan. EV system hanyalah alat yang digunakan untuk memenuhi komunikasi yang lebih besar. Selanjutnya, apa itu subsystem? Sistem EV menggabungkan beberapa peralatan untuk memenuhi sebuah komunikasi. Sistem ini dapat terdiri dari banyak sistem yang lebih kecil. Saya akan jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi subsystem pada sistem EV. Subsystem EV adalah dua atau lebih peralatan audiovisual yang bekerja sama. Sama seperti sebuah sistem. Subsystem itu dapat berdiri sendiri. Tidak perlu peralatan lain yang berfungsi. Subsystem EV ini hanya menangani sebagian dari kebutuhan komunikasi. Misalnya, saya ambil contoh ya. Sebuah manufacturer ingin memperkenalkan produk baru ke market lewat sebuah konferensi pers besar. Banyak subsystem yang harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan komunikasinya. Misalnya, subsystem penguat suara untuk membantu agar suara presenter itu kedengeran. Subsystem display untuk membuat grup untuk bisa melihat produk baru. Subsystem audio dan video playback, memainkan marketing material untuk produk baru. Subsystem lighting untuk menerangi stats atau panggung. Subsystem control, memastikan gambar yang dikirim itu benar dan audio yang benar dikirim ke loudspeaker. Semua subsystem ini harus bekerja sama dalam sebuah sistem yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan manifest. Sistem kontrol. Sistem EV ini bisa saja terdiri dari banyak perangkat yang memiliki kontrol dan manual pengoperasiannya masing-masing. Namun, di sebagian besar, instalasi yang permanen, orang yang mengoperasikan sistem ini adalah orang non-teknis. Misalnya guru atau eksekutif. Saya akan jelaskan pada kalian apa itu sistem kontrol dan mengapa sistem kontrol itu termasuk dalam sebagian besar instalasi yang permanen. Sistem kontrol adalah sebuah subsystem untuk menyederhanakan pengoperasian dari sistem EV yang kompleks seperti audiovisual dan lighting. Sistem kontrol meliputi user interface, sebuah prosesor atau komputer, peralatan kontrol. User interface adalah satu-satunya bagian dari sistem kontrol yang perlu disentuh oleh pengguna. Itu bisa saja sebuah touchscreen menu, seperti mouse atau tombol panel. Tombol apapun yang disentuh oleh pengguna dapat mengirim signal ke beberapa perangkat sekaligus. Jenis dari sistem interface itu merujuk pada metode yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan mesin. Atau juga dikenal sebagai HMI atau Human Machine Interface. Seorang programmer menuliskan kode komputer dan mendesain user interface-nya. Mereka bekerja berdasarkan pada perencanaan dari profesional EV dan kebutuhan pengguna. Berikut adalah contoh menu layar sentuh pada sistem kontrol. Menyentuh salah satu tombol di menu pengaturan otomatis. Ini akan memiliki banyak hasil. Contohnya, tombol presentation. Ketika tombol presentation ini disentuh, sistem AV ini akan dimulai. Dari motorized screen yang akan turun. Lampu akan menyalah, menyinari audiens dan ruangan. Signal komputer akan dikirim ke proyektor. Dan proyektor akan menampilkan presentasi. Tombol audio conference jika disentuh. Maka kipet telpon akan muncul di layar sentuh. Suara dial akan mengidentifikasi bahwa lain telpon siap digunakan. Mikrofon di meja dinyalakan. Dan speaker siap untuk menerima suara dari lain telpon. Tombol video presentation. Jika tombol video presentation ini disentuh, maka switcher akan mengirim signal Blu-ray ke proyektor. Lampu proyektor akan siap. Audio Blu-ray itu dikirim ke amplifier. Lampu di ruangan otomatis akan meredup. Dan switcher mengirim output Blu-ray ke proyektor. Dan video dimulai. Jika tombol system shutdown ini disentuh, maka semua lampu dan perangkat yang ada di dalam ruangan akan mati secara otomatis. Oke, kita masuk ke network system. Banyak sistem AV yang bisa dikoneksikan ke network atau jaringan. Menghubungkan sistem AV ke network, ini akan membuat perangkat tersebut menjadi sebuah alat komunikasi yang kuat. Saya akan jelaskan pada kalian, apa itu network atau jaringan? Dan bagaimana AV system dapat mengambil manfaat dari akses jaringan? Network adalah sekelompok perangkat yang terhubung dan memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. Network dikategorikan berdasarkan cakupannya dan wilayah yang di cover. Network itu memungkinkan komunikasi antara perangkat audiovisual yang tersebar di seluruh gedung, di seluruh kampus, bahkan di seluruh dunia. Konektivitas network telah membuka banyak kemungkinan baru untuk AV system, yang sampai sekarang masih dieksplorasi dan diperluas. Berikut adalah contoh tipe network atau jaringan. Pertama adalah LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat dalam area geografis yang kecil, seperti gedung atau kampus, kantor. LAN umumnya dimiliki atau dioperasikan oleh end user. LAN mencakup area geografis yang luas, seperti provinsi atau daerah. LAN itu bisa menghubungkan beberapa LAN melalui leased line, itu biasanya penyedia komunikasi yang berbayar, atau dedicate line. Packet switching, atau virtual private network, atau bisa disebut VPN, atau dengan cara lain. LAN terhubung ke WAN menggunakan penggunaan router. Internet yang mencakup ke seluruh dunia, itu merupakan sebuah WAN yang besar. Yang ketiga adalah VLAN, atau virtual local area network. VLAN dibuat ketika perangkat jaringan pada segmen LAN yang terpisah, bergabung bersama untuk membuat sebuah logical group yang dapat berkomunikasi melalui switching. Misalnya, LAN di setiap cabang perusahaan dapat digabungkan menjadi satu VLAN di sebuah perusahaan yang besar. Konten audiovisual dapat disimpan dan dikirim menggunakan jaringan. Komputer atau perangkat yang kalian gunakan untuk mengikuti kelas, mungkin memiliki file audio ataupun video digital, yang disimpan di dalam hard disk. File yang digunakan dalam presentation audiovisual, termasuk video, file audio, gambar, slide presentation, dapat dengan mudah disimpan dan dibagikan lewat jaringan. Saya kasih contoh bagaimana konten audiovisual itu dapat dibagikan melalui jaringan atau network. Seorang dosen menyimpan file materi presentasinya ke dalam server yang terhubung dengan network universitasnya. Kemudian di ruang kuliah, dia membuka file menggunakan network projector. Dosen dapat melakukan stream file lewat network, atau menyimpan copy ke memori internal proyektor. Dia juga bisa dengan mudah memberikan presentasi yang sama ke ruangan kelas yang berbeda. Jika seorang siswa dengan alasan tertentu tidak bisa mengikuti pelajaran, siswa tersebut bahkan bisa mengunduh file presentasinya dari kamar asramanya yang terhubung ke network yang sama. Perangkat audiovisual dapat dipantau atau dikendalikan dari jarak jauh menggunakan network. Ketika sistem AV mengalami gangguan atau gagal fungsi, langsung mengirim teknisi ke lokasi untuk memecahkan suatu masalah adalah sesuatu yang tidak praktis. Lokasi bisa jadi sangat jauh, atau masalah mungkin memerlukan perbaikan yang sesegera mungkin. Namun, jika sistem AV itu dihubungkan ke network, teknisi bisa langsung memecahkan masalah lewat komputer dan perangkat selulernya. Menggunakan remote monitoring atau pemantauan jarak jauh, pro AV juga dapat mencegah masalah terjadi. Network proyektor dapat mengirim email atau mengirim pesan kepada teknisi ketika lampunya hampir berakhir. Layar monitor yang mahal dapat memberi tahu keamanan jika seseorang mencabut sesuatu dari perangkat. Server dapat mengirim email peringatan ketika ruang penyimpanannya hampir habis. Saya kasih contoh lagi bagaimana remote monitoring dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah lewat network. Seorang teknisi mendapatkan panggilan dari asisten CEO. CEO akan memberikan presentasi kepada dewan direksi perusahaan dalam 10 menit. dan proyektor di ruangan dewan tidak berfungsi. Teknisi lalu menggunakan internet browser untuk mengakses status operasional proyektornya. Dia melihat bahwa proyektor sudah menyala. Laptop juga sudah terhubung ke proyektor. Namun, input yang terpilih adalah input TV, bukanlah input laptop. Kemudian, dia mengganti input ke input yang benar, yaitu input laptop. Dan proyektor menjadi hidup. Oke, seperti yang saya bilang di awal video saya. Sebagai bonusnya, saya akan menjelaskan pentingnya mengerti bagaimana environment atau lingkungan bisa mempengaruhi sistem yang akan dibangun. Environment yang dimaksud meliputi ergonomi, room configuration, lighting, dan akustik. Tapi sebelum saya mulai, saya kasih waktu buat kalian untuk bisa subscribe, like, dan hit the bell. Agar kalian bisa terus mendapatkan notifikasi untuk video saya yang selanjutnya. Sistem EV adalah alat untuk meningkatkan komunikasi manusia. Karena itu, kenyamanan manusia merupakan pertimbangan sistem yang sangat penting. Saya akan menjelaskan apa arti ergonomi dan bagaimana hal itu mempengaruhi sistem EV. Ergonomi adalah studi tentang bagaimana tempat kerja dan peralatan yang digunakan di sana dapat dirancang terbaik untuk sebuah kenyamanan, efisiensi, keselamatan, dan produktivitas. Kadang-kadang disebut sebagai human factor engineering. Tujuan dari ergonomi ini adalah melimitasi adanya cedera, kelelahan, dan ketidaknyamanan di dalam lingkungan kerja. Misalnya, pertimbangkan kursi yang kalian duduki sekarang. Seberapa nyamankah itu? Berapa lama kalian bisa duduk di kursi itu sebelum beberapa bagian dari tubuh kalian merasakan sakit? Akhirnya, bagaimana kursi kalian itu bisa mempengaruhi kinerja kalian? Tentu saja, kursi kalian bukan salah satunya faktor yang mempengaruhi produktivitas kalian. Ergonomi itu mencakup semua furniture, lighting, suhu atau temperatur, noise level, dan bahkan kualitas udara. Namun, masalah ini, sebagian besar adalah tanggung jawab dari a light threat. Kalau ini adalah tanggung jawab dari a light threat, terus, kenapa profesional AV harus care terhadap mereka? Ini adalah sebuah contoh untuk menggambarkan pentingnya ergonomi. Sekolah kuliner ingin menggunakan sistem AV untuk melatih siswa mereka dalam keterampilan membuat dan mempersiapkan makanan Korea. Ergonomi memiliki dampak yang sangat besar pada keberhasilan sistem ini. Jika ruangannya terlalu gelap, siswa tidak akan dapat melihat apa yang mereka atau instruktur mereka lakukan. Jika siswa tidak memiliki ruang yang cukup, maka mereka tidak akan dapat mempraktikan keterampilannya. Jika semua orang merasa tidak nyaman, mereka tidak akan bisa berkonsentrasi. Bahkan jika semua peralatan AV bekerja dengan sempurna, sistem masih saja bisa gagal. Jika ruangannya tidak nyaman dan tidak cukup aman, maka ruangan itu tidak bisa dan tidak akan digunakan untuk mencapai tujuan. Profesional AV perlu memahami bagaimana ruangan akan mempengaruhi user experience. Jika pengguna merasa tidak nyaman, mereka tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, para profesional AV seringkali perlu merekomendasikan perubahan pada environment atau sistem berdasarkan pertimbangan ergonomi. Room Configuration Room Configuration adalah bentuk keseluruhan ruang, terutama dalam kaitannya dengan posisi furniture dan lokasi dinding. Saya akan jelaskan pada kalian, Room Configuration apa yang diperlukan dan bagaimana hal itu berdampak pada desain sistem. Room Configuration itu mengacu pada bentuk dari keseluruhan ruang, posisi furniture dalam ruangan, dan ruangan apa saja yang di dekatnya. Room Configuration itu mempengaruhi desain sistem dalam banyak hal. Pertama, Room Configuration itu menentukan posisi penonton. Furniture akan dipilih dan diatur berdasarkan tujuan dari ruangan tersebut. Ruangan Kelas atau Seminar biasanya memiliki meja yang panjang dan tep kursi yang hanya dari satu sisi. Sebuah ruang Dewan akan memiliki satu meja yang panjang dan tempat duduk dari semua sisi. Ruangan perjamuan atau serbaguna memiliki beberapa meja bundar dan tempat duduk di semua sisi. Posisi furniture menentukan di mana penonton akan duduk dan arah mana mereka akan menghadap. Posisi penonton adalah faktor penting dalam memilih dan memposisikan tampilan atau layar. Layar tampilan harus cukup besar agar penonton yang terjauh bisa melihatnya dengan jelas. Itu harus diposisikan sehingga penonton dapat melihatnya dengan nyaman tanpa harus memutar dan menaikan leher mereka. Jika penonton harus menghadap ke banyak arah, seperti boardroom atau ruang perjamuan makan, kalian mungkin juga memerlukan beberapa monitor untuk menutupi area tampilan ruangan yang cukup luas. Bentuk ruangan juga mempengaruhi pemilihan dan penempatan layar tampilan. Jika ruangan memiliki lantai yang datar, maka setiap penonton harus melihat ke atas kepala orang-orang yang berada di depannya. Yang berarti bahwa tampilan harus cukup tinggi di dinding agar orang yang di belakang dapat melihat semuanya dengan jelas. Namun, jika lantai miring, maka layar dapat ditempatkan lebih rendah di dinding. Space adjacency atau ruangan di dekatnya mempengaruhi penempatan peralatan dan user experience. Banyak sistem EV membutuhkan ruang di belakang dinding atau ruang yang berdekatan dengan peralatan, kabel, infrastruktur lain yang biasanya tidak berinteraksi langsung dengan pengguna. Beberapa ruangan, seperti kamar mandi, loading dock, ruang istirahat, menjadi sumber dari suara-suara yang mengganggu. Jika ruangan EV Anda berdekatan dengan ruangan seperti itu, kalian harus memindahkannya atau mengambil langkah-langkah untuk memblokir suara tersebut. Tentu saja, EV dalam kehidupan sehari-hari, kalian tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan ketika ruangan yang sudah ada digunakan kembali sebagai ruang presentasi atau sebuah auditorium. Profesional EV harus berurusan dengan tantangan environment apapun yang ada di ruangan tersebut. Jika ruangannya memiliki siling yang rendah, EV Designer akan memiliki pilihan yang lebih terbatas untuk menentukan seberapa besar tampilan dan seberapa tinggi dapat dipasang di dinding. Ruangan tersebut mungkin memiliki penghalang bawaan, seperti tiang kolom support atau pintu yang mempengaruhi tempat di mana layar akan dipasang. Kalian tidak ingin, orang yang masuk dan keluar ruangan harus berjalan tepat di depan layar. Tiang kolom pendukung, siling yang rendah, dan dinding kaca hanyalah beberapa contoh environment yang tidak diinginkan yang harus ditangani oleh profesional EV. Namun, dengan sedikit pemecahan masalah yang kreatif, profesional EV yang berpengalaman dapat merancang sistem untuk semua room configuration tersebut. Berikut adalah contoh room configuration yang dirancang untuk mengakomodasi teknologi audiovisual. Di bioskop yang rame, tiga baris pertama tetap kosong. Siapapun yang duduk di sana harus menaikkan lehernya dan memutar kepalanya dari satu sisi ke sisi yang lain untuk bisa melihat seluruh layar. Kursi-kursi itu terlalu dekat dan tidak nyaman untuk melihat sebuah layar besar. Semua orang di teater memiliki view yang bagus. Lantai seperti tangga untuk memungkinkan setiap baris kursi bisa melihat atau tidak terhalang oleh kepala orang yang ada di depannya. Lobby dan kamar mandi teater berada di ujung lorong, jadi pengunjung tidak terganggu oleh suara berisik dari luar. Berikut saya kasih tips bagaimana menentukan jarak penonton paling dekat dan yang paling jauh. Untuk jarak penonton yang paling dekat dengan display, seharusnya minimal satu kali ukuran panjang screen atau display. Jarak penonton terjauh tergantung dari tujuan sistem, tapi secara umum seharusnya duduk tidak lebih jauh dari delapan kali ukuran tinggi screen atau display. Kita masuk pada lighting. Lighting adalah pertimbangan penting untuk mendesain sebuah ruangan audiovisual. Seperti aspek lain dari user environment. Lighting dalam ruangan audiovisual tergantung pada beberapa faktor. Termasuk tujuan dari ruangan, desain interior, dan arsitektur bangunan. Saya akan jelaskan pada kalian apa itu ambient light dan bagaimana cahaya dalam ruangan EV itu mempengaruhi desain sistem. Coba lihat dua gambar berikut ini. Pada gambar yang kedua, menunjukkan terlalu banyak ambient light sehingga mempengaruhi layar dan membuat gambar menjadi tidak jelas. Cahaya yang memasuki ruangan dari luar adalah salah satu contoh ambient light. Kalian harus memposisikan monitor kalian atau display jauh dari jendela atau pintu sehingga tidak silau. Dan cahaya dari perlengkapan ruangan adalah contoh lain dari ambient light. Di ruangan audiovisual seperti ruang pertemuan dan pelatihan, pengguna membutuhkan banyak cahaya untuk melihat notes, materi tertulis, dan personal satu sama lain. Namun, tetap harus menjauhkan cahaya yang tidak diinginkan dari display atau tampilan. Tidak semua ambient light itu buruk. Faktanya, cahaya adalah bagian penting dari sistem audiovisual. Seperti di acara live, sistem pencahayaan panggung itu membuat penonton itu memusatkan perhatian ke panggung. Sistem yang melibatkan pengambilan video harus memiliki area pengambilan gambar yang terang. Sebuah ruang kuliah sering dirancang agar area yang di sekitar layar bisa lebih gelap dan sementara area presenter tetap terang-menderang. Desain lighting melipatkan kombinasi pengetahuan teknis, perhitungan matematis, dan estetika. Dalam sistem yang dirancang dengan baik, ambient light yang diinginkan tidak pernah diarahkan ke area display. Ruangan harus dikonfigurasi untuk meminimal cahaya yang tidak diinginkan. Seperti perlengkapan lighting yang sering dihubungkan ke sistem kontrol. Dengan cara ini, lampu dapat diredupkan secara otomatis saat presentasi video atau pencahayaan khusus dinyalakan pada saat video conference. Akustik Lingkungan sekitar dapat memiliki efek yang mendalam dalam bagaimana sistem EV ini terdengar. Suara dapat diperkuat ataupun diperlemah berdasarkan jenis permukaan dari ruangan dan bentuk ruangan. Saya akan jelaskan pada kalian cara mendefinisikan istilah akustik. Kalian juga akan memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana akustik dapat mempengaruhi desain EV. Akustik adalah studi tentang bagaimana energi suara berinteraksi dengan lingkungannya. Suara yang sama diputar di dua lingkungan yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Akustik adalah ilmu dan teknologi suara dalam semua aspeknya. Akustik itu mencakup produksi suara, penyebaran dan kontrol, interaksinya dengan material dalam ruangan, penerimaan oleh telinga kita, dan efeknya pada pendengar. Semua material dalam ruangan dapat mempengaruhi sifat akustiknya, baik furniture, dinding, jendela, dekorasi, tirai, dan lantai, semuanya memiliki efek. Semua material di dalam sebuah ruangan dapat merefleksikan, menyerap, dan mentransmisikan energi suara. Biasanya kombinasi refleksi, penyerapan, dan transmisi ini akan terjadi ketika gelombang suara mengenai dinding kantor. Sebagian dari energi akan dipantulkan kembali ke ruangan, dan sebagian akan diserap oleh dinding, dan sebagian lagi akan terdengar dari kantor tetangga. Gorden, kain, dan karpet adalah bahan yang menyerap. Bahan-bahan ini membantu mengurangi suara yang masuk atau keluar dari ruangan audiovisual. Efek ini sangat membantu dalam aplikasi audiovisual yang memerlukan audio capture dan pendengaran yang teliti, seperti studio rekaman, fasilitas audio conference, dan meeting room. Permukaan yang keras seperti kayu, ubin, beton, sebagian besar adalah reflektif. Sejumlah pantulan energi suara biasanya kita sebut dengan gemah. Energi suara bukannya diserap dan ditransmisikan, hanya terus dipantulkan di sekitar ruangan. Misalnya, jika Anda menghadiri sebuah pertandingan bola basket, Anda mungkin memperhatikan bagaimana sorak-sorai penonton bergema di tribun atau di lapangan kayu keras. Beberapa ruangan AV seperti ruangan konser dirancang untuk menambah dan memfokuskan gemah. Tingkat refleksi, penyerapan, dan transmisi yang tepat sangat penting untuk semua ruangan audiovisual. Bentuk ruangan juga mempengaruhi akustik. Dinding paralel dapat memantulkan suara bolak-balik di antara mereka, menciptakan gemah yang bergetar. Dengan mengubah sudut dinding, seorang desainer atau arsitek dapat mengubah jalur energi suara yang dipantulkan. Akustik adalah subjek yang sangat kompleks dan banyak variabelnya. Jika akustik suatu ruangan sangat kompleks, desainer atau arsitek AV akan bekerja sama dengan allied trade yang dikenal dengan orang akustik. Orang akustik akan memberikan saran kepada tim desain pada bentuk ruangan, konstruksi, furniture, dan banyak lagi. Idealnya, sebelum konstruksinya dimulai. Bisa dipastikan bahwa tidak ada lingkungan teatrikal yang akan dibangun tanpa menerima input dari orang akustik. Oke, kalian sudah mengetahui bahwa sistem AV hanyalah bagian dari user environment yang lebih besar. Idealnya, baik sistem dan environment secara keseluruhan didasarkan pada kebutuhan dari pengguna. Namun seringkali para profesional AV harus merancang sistem untuk ruangan yang existing yang sudah ada. Acara live profesional khususnya sering diminta untuk membuat sistem sementara yang luar biasa dari ruangan yang sudah ada sebelumnya. Dalam setiap kasus, pro AV harus mempertimbangkan sisi ergonomi, room configuration, lighting, dan akustik yang cermat dari setiap desainnya. Oke, kita sampai di penghujung video ini. Apakah kalian memiliki pertanyaan? Baik mengenai AV system atau user environment yang baru saja kalian tonton video ini? Tulis komen kalian di deskripsi video di bawah ini. Ya. Satu yang saya bisa janji ke kalian, yaitu pasti akan saya jawab. By the way, please like videonya jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat buat kalian. Video selanjutnya akan lebih menarik lagi. Kita akan membahas segala sesuatu tentang visual system. Jadi, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Agar kalian bisa dapat notifikasi video-video saya yang selanjutnya. And salam, pro AV. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax